selamat menikmati 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 cerita selamat menikmati 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 dalam rangka menerapkan pembelajaran berbasis sosio-emosional yang telah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang bisa saya review dari kegiatan tersebut, di mana alhamdulillah sedikit banyak saya bisa mengaikkan pengalaman-pengalaman saya di masa lalu dalam pembelajaran dan menghubungkannya dengan apa yang saya pelajari pada pembelajaran berbasis sosio-emosional ini. Kemudian sejauh saya melaksanakan pembelajaran, target agar pembelajaran yang telah ditekan, alhamdulillah tercapai, namun tantangannya memang agak berbeda, sedikit berbeda mungkin ketika menerapkan pembelajaran sosio-emosional itu di kelas semendal, khususnya di kelas 1, karena kegiatannya mungkin bagi siswa itu sesuatu yang baru, sehingga saya sebagai guru harus mengenalkan terlebih dahulu bagaimana mengantarkan mereka untuk menyadari tentang sosio-emosionalnya itu sendiri. Saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran berbasis sosio-emosional yang telah saya lakukan masih banyak atau masih jauh dari hal sempurna, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditekatkan untuk disempurnakan lebih jauh lagi sesuai dengan panduan, sesuai dengan materi pembelajaran berbasis sosio-emosional yang telah dipelajari pada modul 2.